SMK Penerbangan Cakra Nusantara menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berbasis Industri 4.0 yang berlangsung di sekolah setempat. Kegiatan digelar selama tiga hari ini juga berlandaskan pada local genius atau kearifan lokal yang jauh dari kesan perpeloncoan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS digelar SMK Penerbangan Cakra Nusantara sejak Senin 15 Juli hingga Rabu 17 Juli kemarin diawali dengan upacara bendera di halaman sekolah yang dilanjutkan dengan psikotes yaitu tes penempatan jurusan untuk siswa baru. MPLS merupakan kegiatan yang harus diikuti oleh setiap siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah termasuk fasilitas sekolah dan tenaga pendidik. Kegiatan ini juga mencakup aktivitas pengenalan budaya dan kearifan lokal dengan melakukan ziarah ke TPU Margerana dan kegiatan sosial di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Untuk diketahui taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara tidak hanya berasal dari Bali, namun juga seluruh Indonesia. SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang baru masuk di tahun ini dapat mengenal seluruh warga SMK Penerbangan Cakra Nusantara dengan sebaik-baiknya dan juga dapat menjaga tali persaudaraan, tali silaturahmi dengan seluruh warga SMK Cakra Nusantara. Ada sejumlah jurusan unggulan yang dapat dipelajari di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Di antaranya, Electrical Avionics, Airframe Power Plan, Teknik Transmisi Telekomunikasi, dan Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Sekolah yang telah terakreditasi A atau unggul ini merupakan pelopor dan satu-satunya yang bergelut di dunia penerbangan. Dari Denpasar, Agus Sugiana, AI News, melaporkan.